Pertama, memang kita harus menunggu segala sesuatunya ya. Memang ada beberapa fakta yang sudah kita lihat secara kasat mata dan sudah diberitakan. Pertama, memang ada suara tembakan. Kedua, ketika ada tembakan sekali atau dua kali tadi saya dengar, lalu kemudian Donald Trump memegang telinganya. Dan kita tahu bahwa belakangan, bahwa telinga itu menguncurkan darah sebelah kanan. Jadi, apakah ini dari peluru yang ditembakkan atau tidak? Saya tidak tahu apa, karena pada waktu merunduk ada sesuatu yang kemudian mencerai telinga dari Donald Trump. Lalu kemudian kita tahu bahwa ketika Donald Trump ada penembakan, lalu dia merunduk, lalu Secret Service dan polisi lokal mengerhubungi beliau, lalu kemudian mengangkat beliau, tapi tidak langsung kemudian dibawa keluar. Di situ kita tahu bahwa Donald Trump sempat meneriakan kata-kata fight gitu ya, jadi lawan gitu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa ada jeda itu? Tentu mereka-mereka yang ahli dalam masalah pengamanan VIP, itu pasti akan tahu apakah ini sesuatu yang wajar atau tidak wajar. Lalu kemudian saya juga mengikuti berita di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa penembaknya itu sudah ditembak mati. Dan penembaknya tidak ada di lokasi di mana Donald Trump melakukan kampanye, tetapi mungkin di gedung yang berbeda dan dia menggunakan senjata laras panjang. Ini yang disebut sebagai sniper. Nah, sniper ini apakah sebenarnya ingin melukai di bagian kepala Donald Trump, tapi tidak terkena, akhirnya kena di kupingnya. Ini juga kita tidak tahu, jadi ini masih belum konklusif. Lalu kemudian juga dari tembakan itu juga katanya di audience, itu ada yang terkena dan meninggal peluru. Jadi, kalau kita lihat banyak penonton yang ada di situ dan salah satunya berdasarkan berita ada yang tertembak. Nah, ini semua fakta-fakta mungkin akan di beberapa saat ke depan akan terungkap lagi. Mungkin banyak fakta yang akan muncul. Nah, oleh karena itu, dalam situasi sekarang ini, memang kita tidak bisa menentukan apa yang menjadi penyebab dan motif dari penembakan terhadap Donald Trump, kecuali fakta-fakta yang sudah ada. Memang dalam situasi seperti ini akan muncul berbagai spekulasi. Spekulasi yang mungkin mengatakan bahwa, jangan-jangan ini merupakan tindakan yang dilakukan dari kubu Partai Demokrat yang menjadi pesaing dari partainya Donald Trump, yaitu Partai Republik. Meskipun kita tahu bahwa Partai Demokrat berkait dengan masalah gun control, dia sangat mengatakan bahwa seharusnya rakyat Amerika Serikat tidak boleh diberikan akses yang mudah untuk mendapatkan senjata. Ini berbeda dengan Partai Republik. Lalu kemudian juga muncul apakah ini jangan-jangan yang disebut sebagai lone wolf. Lone wolf itu adalah pelaku yang tidak terafiliasi kemana-mana. Jadi berdasarkan keyakinan dia sendiri. Kita juga tidak tahu apakah mungkin yang bersangkutan ini punya keyakinan, kekhawatiran, bahwa kalau misalnya Donald Trump yang akan menjadi presiden, karena sekarang ini terlihat bahwa Donald Trump lebih kuat daripada Joe Biden dari segi usia, apalagi kemarin sudah ada kampanye terbuka, putaran pertama. Nah ini yang kemudian dia ingin melakukan sesuatu tindakan. Kita juga tidak tahu apakah ini alasannya. Bahkan bukannya tidak mungkin ada spekulasi yang mengatakan bahwa ini semua diinisiatif dari justru, apa namanya, dari kubu Donald Trump, karena dalam situasi seperti ini tentu bisa memboost atau mendorong banyaknya suara untuk Donald Trump. Nah ini yang kita tidak tahu dan kita tidak bisa menyatakan secara konklusif bahwa ada spekulasi-spekulasi seperti itu, termasuk juga teori konsen Joe Biden sudah menyampaikan penyesalannya karena ada tindakan seperti ini di Amerika Serikat. Demikian juga mantan Presiden Barack Obama. Dan saya yakin masyarakat di Amerika Serikat menyayangkan bahwa ada tindakan kekerasan seperti ini. Dan ini yang terakhir kali terjadi pada waktu Robert F. Kennedy, adik dari Joe F. Kennedy, ketika dia maju sebagai calon Presiden Amerika Serikat, tapi pada waktu itu dari Partai Demokrat seperti itu. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.